Halo para pecinta Battletruque Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanan Mang Oyan eta kopinya seruput. Intro Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini pergi ke pagoda pemurnian. Xiaoyan berniat untuk mencari keterampilan bertarung agar bisa mendukung kemampuan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya sampai di tingkat keterampilan dan masih ada aliran cahaya yang terbang di sekitar. Xiaoyan pun menatap kesekeliling dan Xiaoyan menyadari bahwa tingkat keterampilan ini bukanlah tingkat keterampilan pencarian acak. Xiaoyan juga menyadari bahwa dengan sebuah pemikiran maka dengan kesempatan yang ada, Xiaoyan benar-benar akan bisa mendapatkan seni bela diri yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Xiaoyan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan melihat aliran cahaya yang tiba-tiba berkedip ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun tanpa ragu-ragu segera menangkap aliran cahaya tersebut. Setelah itu selip batu giyok pada saat ini bersinar dengan cahaya di genggaman tangan Xiaoyan. Karakter yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini menyebar di sepanjang tubuh Xiaoyan. Karakter-karakter ini seolah-olah hidup hingga pada akhirnya memasuki fikiran Xiaoyan. Sejumlah besar informasi pada saat ini telah terbenam di dalamnya. Mata Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi cerah setelah Xiaoyan mendapatkan keterampilan baru. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi-tingkat D. Nama dari keterampilan ini adalah penguasa guntur pemakan api. Xiaoyan pun sedikit merenung dan menyadari bahwa kesulitan dari metode ini sendiri tidaklah tinggi. Sebaliknya persyaratan untuk kekuatannya sendiri bahkan lebih tinggi. Persyaratan untuk menguasai teknik tersebut membutuhkan kekuatan fisik yang sangat tinggi termasuk juga senjata itu sendiri. Xiaoyan pada saat ini juga merasa aneh karena sekarang secara kebetulan Xiaoyan memiliki jantung api putih dan api keabadian. Xiaoyan ditambah lagi dengan lautan guntur seluas 2000 meter persegi seolah-olah keterampilan ini memang diciptakan khusus untuk Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera mempelajari teknik tersebut. Setelah memperoleh keterampilan bertarung ini Xiaoyan pun pergi ke gerbang pertempuran sebenarnya di lantai kelima. Xiaoyan mulai mencoba dengan gerbang putih, hijau, biru hingga terakhir di gerbang ungu. Di tempat ini Xiaoyan telah menstimulasikan penggunaan dari penguasa guntur pemakan api berkali-kali. Xiaoyan memegang pedang berat misterius dan api putih serta api keabadian di tubuh Xiaoyan mulai berputar ke lenganya. Dua api dengan warna berbeda pada saat ini terus-menerus dituangkan ke dalam teknik. Pada saat yang sama awan petir besar juga muncul di atas langit di kelapa Xiaoyan. Ada suara keras dari guntur yang terjatuh dan langsung mendarat ke pedang berat misterius milik Xiaoyan. Pada saat yang sama ada tatapan tajam di mata Xiaoyan ketika Xiaoyan menebaskan pedang berat ini ke udara. Pada saat ini pedang berat misterius Xiaoyan berubah menjadi berwarna magma yang terlihat panas. Cahaya api yang menyilaukan menerangi seluruh tempat. Lautan api terus meledak dan kekuatan tumbuhkan terus-menerus menyapu ke segala arah. Xiaoyan pada saat ini terus-menerus mengaplikasikan teknik-teknik yang telah terkumpul di dalam benak Xiaoyan. Xiaoyan juga menyadari bahwa ada tingkatan kekuatan dari teknik yang pada saat ini bisa dilesatkan oleh Xiaoyan. Semuanya ini tergantung pada suplai yang dimasukkan ke dalam pedang untuk melakukan teknik tersebut. Namun meskipun begitu dengan energi yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan tampaknya masih belum bisa menggunakan teknik tertinggi yakni di tingkat ketiga. Namun meskipun begitu dengan kekuatan di tingkat menengah atau tingkat kedua saja hal itu sudah cukup bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya merasa sangat puas dengan teknik baru yang pada saat ini dipelajari. Namun tak lama setelah itu Xiaoyan pada saat ini mendengar panggilan dari Dingyue. Xiaoyan merasa sepertinya pelatihan ini sangat singkat dan Xiaoyan baru mencoba teknik tersebut. Namun ternyata 5 tahun benar-benar telah berlalu dan Xiaoyan pada saat ini telah sampai. Bersama dengan Bahterak yang berhenti Xiaoyan juga pada saat ini keluar dari pagoda pemurnian. Xiaoyan pun segera bertemu dengan Dingyue di dek Bahterak dan Dingyue pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Dingyue berkata bahwa Bahterak dilarang memasuki dunia 10.000 iblis. Oleh karena itu mereka harus meninggalkan Bahterak untuk bisa masuk ke tempat tersebut. Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan menatap ke depan. Setelah itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera keluar dari Bahterak dan Dingyue langsung mengkompres Fearless Ark. Dingyue memasukkannya ke dalam botol transparan sebelum akhirnya menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya segera bergegas menuju ke alam dari 10.000 iblis. Begitu mereka semakin dekat mereka menemukan ada Bahterak yang muncul satu demi satu. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir di dalam hatinya mungkinkah orang-orang ini juga datang untuk jantung api. Xiaoyan pun melanjutkan perjalanan dan setelah semakin dekat ada penjaga yang mendekat. Ada juga banyak orang yang pada saat ini berada di samping Xiaoyan dan saling berkumpul. Tak lama setelah itu salah seorang penjaga pada saat ini segera berteriak. Sosoknya berkata apakah mereka berada di sini untuk berpartisi sapi dalam pelelangan istana 10.000 iblis. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia kembali berteriak bahwa setiap orang perlu membayar 500 pil orijin ki untuk memasuki dunia 10.000 iblis. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab tetapi Xiaoyan langsung mengeluarkan 1500 pil orijin ki. Xiaoyan menyerahkannya kepada penjaga dan pada saat ini senyum segera muncul di wajah si penjaga. Ia pun segera menyerahkan tangannya untuk mempersilahkan Xiaoyan bergegas masuk. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan hendak memasuki dunia 10.000 iblis. Namun pada saat ini Xiaoyan mendengar gumaman dari banyak orang. Tak lama setelah itu penjaga lainnya segera berkata bahwa mereka memerlukan 100 pil orijin ki per orang untuk bisa masuk. Mendengar hal tersebut mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap dan Xiaoyan merasa seolah-olah telah ditipu. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka benar-benar berani memerah Xiaoyan. Xiaoyan pun menghela nafas dan setelah itu Xiaoyan seketika berkedip dan saat berikutnya telapak tangan Xiaoyan terulur mencakik penjaga sebelumnya. Keributan pada akhirnya segera terjadi dan belasan penjaga lainnya pada saat ini segera mengelilingi Xiaoyan dan yang lainnya. Salah seorang di antara mereka pada saat ini berteriak bahwa orang-orang ini benar-benar berani. Mereka benar-benar membuat permasalahan di dunia 10.000 iblis. Menanggapi perkataan dari penjaga ini aura Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba meledak. Tekanan dari seorang dogat bintang 4 benar-benar sangat mengintimidasi semua orang. Bagaimanapun para penjaga ini hanya memiliki kekuatan di tingkat dosyan bintang 3 hingga bintang 4. Dengan begitu maka mereka benar-benar tidak akan bisa menahan tekanan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun tekanan ini benar-benar menekan mereka, para penjaga lain pada saat ini segera datang dari belakang. Pemimpin mereka pada saat ini terlihat sangat bangga ketika berteriak ke arah Xiaoyan. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga pada saat ini terasa berbeda. Begitu sosoknya muncul, para penjaga di kedua belah sisi segera menyingkir satu demi satu. Sosok tersebut pun segera berkata mengapa saudara ingin melukai para penjaga alam 10.000 iblis. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak berbicara sama sekali sementara Dingyue segera menjelaskan. Dingyue berkata dengan marah bahwa penjaga ini telah mengambil 500 pil orijinki dari mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dingyue, sosok pria tersebut pada saat ini sedikit terdiam. Setelah itu sosoknya bertanya apakah ada permasalahan dengan hal tersebut. Dingyue pun dengan marah kembali berbicara tetapi mereka hanya memberikan harga 100 bagi orang lainnya. Mengapa bagi kelompok mereka dibutuhkan harga 500 koin orijin abadi? Mendengar hal tersebut pria itu seketika tertuju kepada Xiaoyan dan yang lainnya dan mulai kembali berbicara. Sosoknya berkata bukankah mereka kesini untuk lelang dari istana 10.000 iblis? Jika bahkan mereka tidak bisa mengeluarkan ratusan pil orijinki, bagaimana mungkin mereka akan bisa mengikuti pelelangan? Terlebih lagi bukankah untuk orang yang ingin mengikuti pelelangan jumlah tersebut sangatlah sedikit? Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit melirik. Xiaoyan pun melepaskan penjaga sebelumnya dan menatap ke arah sosok yang baru saja berbicara. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera memerintahkan si pria untuk datang dan memukul Xiaoyan secara langsung. Begitu selesai berbicara, tekanan pada akhirnya kembali turun dan lebih dari belasan penjaga di sekitarnya menyemburkan seteguk besar darah. Pada saat ini si pria juga ikut berlutut akibat tekanan dari Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini dengan penuh keterkejutan memandang ke arah Xiaoyan dengan sedikit kesulitan. Tanpa sadar sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ini adalah kekuatan dari dewa. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah mereka dengan tatapan dingin. Xiaoyan tidak berniat untuk menghabisi mereka semua dan Xiaoyan hanya ingin memberikan mereka pelajaran. Namun meskipun begitu tekanan pada saat ini menjadi semakin kuat dan para penjaga terus-menerus memuntahkan darah. Tulang-tulang di tubuh mereka juga pada saat ini berderit seolah-olah akan patah kapan saja. Pemimpin mereka yang sebelumnya sombong juga pada saat ini segera meminta belas kasihan kepada Xiaoyan untuk berhenti. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih acu-ta'acu dan tidak berniat untuk melepaskan mereka. Xiaoyan pada saat ini seolah-olah sedang menunggu sesuatu dan setelah beberapa saat, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kejauhan. Sesosok juga pada saat ini terlihat bergegas dan meminta tolong kepada Xiaoyan untuk melepaskan mereka. Sosoknya lanjut meminta maaf kepada Xiaoyan dan berkata bahwa semua ini karena manajemennya yang buruk. Pria itu segera mengeluarkan token batu giyok dan berkata bahwa ini adalah kartu PIV untuk lelang 10.000 iblis. Ia berharap Tuhan akan meredakan amarahnya dan menerima kebaikan si pria. Xiaoyan pun menoleh ke arah si pria dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan pria tersebut benar-benar terlihat memiliki wajah yang licik. Sementara itu si pria tampak benar-benar khawatir jikalau Xiaoyan memperburu keadaan. Sosoknya pada saat ini menundukkan kelapanya sambil menyodorkan kartu PIV kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan menatap dingin ke arah pria parubaya yang baru saja muncul. Selanjutnya Xiaoyan seketika sedikit tersenyum dan Xiaoyan segera menarik tekanannya. Semua orang yang berlutut pada akhirnya merasa lega setelah tekanan ini menghilang. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini langsung mengambil kartu PIV di tangan pria parubaya tersebut. Xiaoyan hanya mengucapkan terima kasih dan pada saat ini Xiaoyan segera bergegas. Sementara itu si pria pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan bahwa ia ingin tahu dari manakah dewa ini berasal. Ia bernama Xiaodi dan Tuan bisa memanggilnya dengan sebutan Xiaoxu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapinya sama sekali dan masih terus bergegas berjalan. Pria yang bernama Xiaoxu juga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Ia hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang pada saat ini bergegas pergi. Setelah sosok Xiaoyan benar-benar menghilang barulah eksperisi dari si pria tersebut terlihat sangat dingin. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa energi mendominasi yang terpancar dari orang ini pasti berasal dari alam yang lebih tinggi. Jika dilihat dari penampilan dan pakaiannya seharusnya mereka berasal dari istana bintang. Oleh karena itu lebih baik jangan memprovokasi mereka untuk menimbulkan permasalahan. Setelah selesai berbicara si pria pun segera berteriak kepada para penjaga untuk terus melanjutkan tugasnya. Setidaknya mereka yang akan masuk harus dikenakan denda sekitar 200 pil origin key. Semua penjaga pun mengangguk dan pada saat ini aktivitas kembali berlanjut. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini telah memasuki kota di istana 10.000 iblis. Ketiganya pada saat ini sedikit berjalan-jalan sebelum akhirnya Xiaoyan menemukan tempat yang persis sama dengan tempat yang berada di Benua Doki. Tempat yang berupakan lorong ini berisi para pedagang yang berada di pinggiran jalan. Xiaoyan pun terkenang sedikit masa lalunya dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Sementara itu Ding Yue pada saat ini juga terlihat tercengang melihat pemandangan yang berada di sekitar. Hal itu dikarenakan pada saat ini memang banyak barang langka yang sepertinya dibutuhkan oleh Ding Yue. Xiaoyan pun menyadari ekspresi dari Ding Yue dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Ding Yue. Xiaoyan berkata bahwa Ding Yue bisa mencari barang apapun yang berharga yang bisa digunakan oleh Ding Yue. Setelah mendapatkan banyak barang maka Ding Yue bisa berbicara langsung kepada Xiaoyan untuk membelinya. Ding Yue pun menganggukkan kelapanya dan Ding Yue pada saat ini segera mencari beberapa barang yang ia butuhkan. Sementara itu meskipun pil origin ki di tangan Xiaoyan tidak banyak tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak koin roh naga. Koin roh naga ini adalah mata uang unik dari aliansi Doshan dan juga dapat digunakan sebagai pertukaran. Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir mengenai dana untuk membeli barang-barang. Pada akhirnya selama kunjungan ini Ding Yue benar-benar terjebak dalam hiruk pikuk pembelian. Ia menemukan banyak bahan yang sangat langka di tempat ini. Setelah Ding Yue selesai berbelanja di seluruh pasar Xiaoyan yang hampir memiliki total kekayaan 1,7 juta koin roh naga. Semuanya benar-benar dihabiskan oleh Ding Yue untuk berbelanja bahan langka. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu peduli mengenai hal tersebut. Melihat ekspresi puas dari Ding Yue, Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan sedikit senyuman. Namun tak lama setelah itu Xiaoyan segera menyadari bahwa seseorang sepertinya sedang mengikuti mereka. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Ding Yue juga pada saat ini secara alami merasakannya. Ding Yue pun segera bertanya apakah tuan telah bertemu musuhnya. Xiaoyan pun segera berkata mungkin saja itu bukan musuh Xiaoyan. Xiaoyan berpikir mungkin semua ini karena koin roh naga yang membuat permasalahan. Tampaknya aliansi dosian telah menyinggung lebih banyak orang daripada yang Xiaoyan kira. Sebaiknya mereka pergi dari sini karena sepertinya tidak baik bagi mereka untuk tinggal di sini dalam waktu yang lama. Ding Yue pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera memimpin kelompoknya bergagas ke luar kota. Begitu mereka meninggalkan kota, sekelompok sosok pada saat ini muncul di belakang mereka. Mereka semua melihat ke arah dimana Xiaoyan dan yang lainnya pergi. Salah satu di antara mereka segera bertanya apakah ini adalah orang-orang dari aliansi dosian. Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya segera berkata bahwa ia baru saja mengamati orang ini menghabiskan banyak uang. Selain itu yang digunakan oleh pria ini adalah koin roh naga untuk bertransaksi. Dengan begitu maka orang ini pasti berasal dari aliansi dosian. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, sosok pria dengan rambut merah dan mata memerah segera kembali mulai berbicara. Sosoknya memerintahkan anak buahnya untuk pergi memberikan informasi ke tempat lelang. Belum terlambat bagi mereka untuk segera mengambil sebuah tindakan. Segera beritahu leluhur iblis roh angin karena selama mereka berasal dari aliansi dosian, mereka tidak bisa dibiarkan pergi dari sini dengan mudah. Beberapa orang pada saat ini mengangguk hingga pada akhirnya mereka segera bergegas pergi untuk menyampaikan informasi. Sementara itu sisanya pada saat ini segera bergegas untuk kembali mengikuti Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan, Xia Zhenghui, dan Ding Yue pada saat ini bergegas melesat menghindari pengejaran dari penguntit. Pada akhirnya dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dan Xia Zhenghui, aura Xiaoyan dan Xia Zhenghui berhasil ditekan. Begitu mereka memasuki kedalaman hutan, jejak dari kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa ditemukan. Para mata-mata ini pun seketika kebingungan, tetapi meskipun begitu mereka tidak menyerah. Sementara itu di sisi lain, meskipun Xiaoyan berhasil kabur dari para pengejar, Xiaoyan pada saat ini segera dihadapkan dengan perkelahian yang terjadi yang tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya. Sekelompok orang pada saat ini sedang mengepung beberapa gadis. Melihat hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini bersemangat. Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa mereka harus menyelamatkan gadis-gadis ini. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam. Namun Xiaoyan juga tidak menghentikan Xia Zhenghui untuk bertindak karena Xiaoyan pada saat ini merasakan sesuatu. Pada akhirnya Xia Zhenghui segera turun tangan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Xia Zhenghui pun terlibat dalam pertempuran melawan beberapa orang. Di tengah-tengah pertempuran ini, Xia Zhenghui benar-benar kewalahan dengan kekuatan orang-orang ini. Meskipun Xia Zhenghui telah kembali membentuk tubuhnya, tetapi kekuatan Xia Zhenghui pada saat ini berada di sekitaran Doshian bintang 2. Sementara itu lawan yang dihadapi oleh Xia Denghui sekitaran Doshian bintang 3 hingga bintang 5. Xia Zhenghui pun segera berteriak untuk meminta bantuan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya dan pada saat ini Xiaoyan juga merasakan sesuatu. Xiaoyan bisa merasakan adanya keberadaan sosok lain di sekitar mereka. Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera membuka mulutnya dan Void Shuttle segera dilesatkan. Dengan pemikiran Xiaoyan, Void Shuttle ini seketika bergerak dengan kecepatan yang gokil. Void Shuttle ini melesat dan menembus tubuh dari beberapa orang yang berhadapan dengan Xiaoxinghui. Setelah itu Void Shuttle pun pergi ke kejauhan dan tak lama terdengar banyak jeritan. Ada sekitar belasan sosok yang pada saat ini menjerit dan sepertinya semuanya benar-benar telah dibantai oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menghampiri Xia Zhenghui dan berkata bahwa semua permasalahan telah diselesaikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xia Zhenghui pada saat ini hanya bisa terengangak. Xiaoyan bahkan tidak bergerak tetapi semua urusan benar-benar telah selesai. Xia Zhenghui benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan seperti itu. Sementara itu di sisi lain, sosok wanita yang diselamatkan oleh kelompok Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Sosoknya lanjut memperkenalkan diri bahwa ia bernama Si Yuling dan ia berasal dari klan burung elang. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera berkata sepertinya mereka bukan berasal dari tempat ini. Izinkan ia mengetahui dari manakah tuan-tuan ini berasal dan apakah tujuan mereka. Mungkin saja Si Yuling bisa membantu mereka sebagai tanda untuk membalas kebaikan mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih tetap diam dan tidak menjawab. Hal itu dikarenakan Xiaoyan benar-benar tidak perlu menjawab pertanyaan dari wanita tersebut. Sementara itu Xia Zenghui pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa mereka disini untuk berpartisi sapi dalam pelelangan. Menanggapi hal tersebut, sosok Si Yuling pada saat ini masih menatap ke arah Xiaoyan dan sepertinya ia mengetahui siapa bosnya yang berada disini. Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa masih ada waktu 5 tahun sampai pelelangan resmi dimulai. Dengan begitu, maka ia akan dapat mengantar mereka untuk pergi ke sana. Terlebih lagi tempat ini benar-benar sangat rumit dan jika mereka tidak mengetahui jalannya, mereka akan tersesat dan mereka benar-benar membutuhkan pemandu jalan. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh wanita tersebut, Xiaoyan pun sedikit menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xuling dengan serius. Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa sepertinya identitasnya tidaklah sederhana. Apakah ia adalah putri dari klan burung elang? Xuling pun sedikit merenung dan ia sedikit terkejut dengan perkataan dari Xiaoyan. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan semuanya dan hal tersebut juga tidak berguna. Pada akhirnya Xuling pun segera berkata apa gunanya menjadi seorang putri. Sekarang ia hanya bisa melihat keluarganya di dalam kesulitan dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ratusan orang telah mengorbankan diri mereka untuk melindungi Xuling. Namun ia benar-benar tidak bisa memberikan apapun kepada mereka dan ia tidak pantas disebut sebagai seorang putri. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan bisa membantunya. Tetapi sebelum itu ia harus memberitahu Xiaoyan apa yang terjadi dengan aura di tubuhnya. Xuling pun tertegun sejenak setelah mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan. Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Xuling pada saat ini tidak bisa tidak menjelaskan kepada Xiaoyan. Xuling berpikir Xiaoyan adalah orang kuat dan sepertinya ia akan bisa membantu permasalahan klan dari Xuling. Xuling pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan bahwa ia ingin tahu apakah Tuhan mengetahui tentang Pohon Empat Transformasi. Xiaoyan pun sedikit mengurutkan Gening ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xuling. Ada terlalu banyak harta di alam ini dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahuinya. Ding Yue dan Xia Zhenghui juga pada saat ini tampak benar-benar belum pernah mendengar hal tersebut. Namun sesungguhnya Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Xiaoyan pada saat ini hanya tertarik dengan aura samar di dalam tubuh Xuling. Xiaoyan pada saat ini sudah memiliki dua jantung api dan Xiaoyan bisa merasakan ada sesuatu yang sama di dalam aura Xuling. Aura ini diwarnai dengan aura dari jantung api dan Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tertarik. Xiaoyan benar-benar ingin melihat apa yang sesungguhnya sedang terjadi dan apakah ada jantung api. Sementara itu Xuling pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Xuling berkata bahwa pohon ini tidak pernah berbuah tetapi lebih dari 10 tahun yang lalu. Pohon tersebut pada akhirnya berbuah dan hal tersebut menyebabkan fenomena aneh di dunia. Namun yang jadi permasalahan adalah pohon tersebut merupakan tempat tinggal dari klan miliknya. Banyak orang yang pada saat ini mengincar buah dari pohon tersebut. Jika Tuan bersedia membantu Xuling dan klan burung elang selamat dari musibah ini. Ia berjanji akan memberikan Tuan 10 buah dari pohon tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xuling, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk. Xiaoyan hanya peduli dengan aura dari jantung api dan Xiaoyan perlu menyelidikinya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan berjanji kepada Xuling. Xuling pun segera menganggukkan kelapanya dan pada akhirnya segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menuju kekejauhan. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain di pohon empat transformasi. Pohon yang menjulang tinggi sebesar seribu meter ini pada saat ini dikelilingi oleh banyak sosok. Orang-orang ini berasal dan datang dari segala penjuru hingga pada akhirnya banyak orang terus berkumpul. Mereka semua mengangkat ke lapak dan memandang ke puncak pohon raksasa yang dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Berita yang menyebar mengenai buah yang bernama buah pencegah bencana ini benar-benar menarik banyak klan monster. Selain dari klan iblis ada juga banyak klan monster yang pada saat ini sering berkerumun. Tentu saja harta karun seperti ini benar-benar menimbulkan godaan yang kuat bagi semuanya. Bersamaan dengan semua orang yang berkerumun pada akhirnya sosok Xiaoyan dipimpin dengan Xuling pada saat ini melintas. Sosok-sosok yang berkerumun di pohon juga pada saat ini secara alami melihat kemunculan dari Xuling. Namun pada akhirnya mata mereka segera tertuju kepada Xiaoyan dan mereka seketika tanpa sadar merasakan kewaspadaan. Beberapa di antara mereka pada saat ini segera memulai percakapan setelah melihat sosok Xuling. Salah seorang di antara mereka berkata konon katanya klan burung elang telah meminta banyak tim untuk mencari bantuan. Jika mereka benar-benar mengundang beberapa monster tua mungkin akan sangat sulit untuk ditangani. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kelapanya dan lanjut berbicara. Sosoknya berkata meskipun mereka telah mengundang banyak bala bantuan. Namun dengan banyaknya monster tua yang berada di sini yang mengincar buah tersebut pertempuran tidak akan berjalan dengan mudah. Banyak orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh pria tersebut. Sementara itu di sisi lain Xuling pada saat ini telah sampai dan bertemu salah seorang tetua dari klannya. Tetua ini menghela nafas dan menggelengkan kelapanya ketika melihat sosok Xuling yang membawa bala bantuan. Sosoknya segera berkata sebaiknya Ling'er pada saat ini membiarkan mereka pergi. Mereka benar-benar khawatir orang-orang ini akan terluka akibat bencana yang akan terjadi di tempat ini. Menanggapi hal tersebut Xuling segera berkata dengan serius. Xuling berkata kepada tetua yang bernama Bu Ji bahwa orang-orang ini sangat kuat. Dengan begitu mereka pasti akan dapat membantu klan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xuling, tetua tersebut pun seketika menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Setelah beberapa saat pada akhirnya mata aja segera kembali tertuju pada Xuling. Sosoknya lanjut berkata bahwa klan telah mengundang tiga orang asing yang kuat. Selain itu ia juga pada saat ini ingin tahu syarat apa yang disetujui oleh orang yang dibawa oleh Xuling. Jika syaratnya terlalu tinggi maka mereka benar-benar tidak akan sanggup untuk memenuhinya. Mendengar hal tersebut Xuling pun segera berkata bahwa Xuling akan memberikan mereka sepuluh buah pencegah bencana. Tetua yang bernama Bu Ji pun langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xuling. Sosoknya pada akhirnya lanjut menoleh ke arah Xiaoyan dan menangkupkan tangannya. Sosoknya pada saat ini lanjut meminta maaf kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar tidak bisa membayar saudara. Hal itu dikarenakan mereka telah memenuhi janji kepada orang lain dan akan memberikan semua buah tersebut kepada mereka. Mendengar hal tersebut Xuling pada saat ini tiba-tiba tampak malu dan ia segera menoleh ke arah Xiaoyan. Xuling segera berkata kepada Xiaoyan agar tuan jangan khawatir dan mohon tunggu sejenak. Xuling pada akhirnya segera mengajak Bu Ji untuk pergi ke kejauhan dan keduanya terlihat mengobrol singkat. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xuling kembali ke arah Xiaoyan dan menundukkan gelapanya. Xuling tanpa berdaya pada saat ini segera berkata bahwa klan mereka tidak lagi memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu sepertinya mereka benar-benar tidak akan bisa membayar tuan. Namun tuan tidak perlu khawatir karena mereka akan menjamin keselamatan tuan dan memberikan tempat tinggal sementara waktu. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tanpa ekspresi dan Xiaoyan lanjut mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa sangat sulit bagi mereka untuk menolak keramah tamahan seperti yang baru saja terdengar. Xiaoyan juga sangat senang karena Xiaoyan bisa tinggal dan menikmati pemandangan di tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini Xuling pada saat ini sedikit terkejut karena tidak menyangka Xiaoyan akan bertingkah seperti itu. Awalnya Xiaoyan berpikir Xiaoyan akan ngambek. Tetapi tanpa diduga Xiaoyan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak marah. Namun meskipun begitu Xuling pada saat ini masih merasakan kekhawatiran di dalam hatinya. Xuling pada akhirnya lanjut berkata bahwa tuan seharusnya dapat melihat sudah ada terlalu banyak orang kuat yang menunggu di sekitar klan mereka. Sangat beresiko bagi tuan untuk tinggal di sini dan Xuling sejujurnya sangat khawatir akan keselamatan tuan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa tidak buruk untuk beristri jahat selama beberapa hari di tempat ini. Ada pun mengenai resiko yang disebutkan oleh Xuling bagi Xiaoyan hal tersebut bukanlah permasalahan. Xuling pada akhirnya hanya bisa sedikit tersenyum masam dan menangkukkan tangannya ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya Xuling pun segera mengajak Xiaoyan untuk pergi dan menyiapkan tempat untuk menginap.